Si Pedang Kilat Subuh baru tiba, suasana masih remang-remang diliputi kabut pegunungan yang memutih tipis bagaikan gumpalan-gumpalan kapas terapung di udara. Tempat itu adalah di sekitar hereng pegunungan Congsan yang terletak di barat Laut Opak. Di atas puncak karang terjal terdapat tiga buah rumah atap. Rumah-rumah itu berdiri menghadap lembah pegunungan di depannya yang menghijau permai, di belakang adalah hereng gunung yang curam. Suatu tempat kediaman yang luar biasa dan menimbulkan sangkaan besar kemungkinan adalah tempat bersemajam kaum dewata surga loka. Tatkala itu adalah permulaan bulan lima, di lembah pegunungan itu terbentang sawah-sawah luas dengan padi menguning emas dihembus angin sepoi-sepoi basa memuji alam semesta. Sayup-sayup dari jauh terdengar suara seruling anak gembala yang jaring merdu memecah angkasa Raja Nansunji. Itulah lukisan suasana di lereng pegunungan itu. Termjata di balik rumah-rumah atap yang terpencil itu sebenarnya adalah tempat semajam kaum kesatria. Cuan rumah gubuk-gubuk itu bernama Su Jun Lui, usianya sudah melampaui 60 tahun. Asalnya Su Jun Lui adalah murid Butong Pei, dengan kepandainya yang tinggi di masa mudanya pernah juga ia malang melintang di dunia kangung. Pada kira-kira 30 tahun yang lampau, nama Siam Tian Kiam Su Jun Lui, si pedang kilat, boleh dikata membuat rontok njali setiap musuh yang berhadapan dengan dia. Si pedang kilat disegani lawan dan disukai kawan. Namun seperti kata pribahasa, manusia takut ternama dan babi takut gemuk. Maklum, jika babi sudah gemuk, maka nasibnya sudah dapat dipastikan, jaitu menuju ke rumah pemotongan. Sebaliknya kalau manusia terlalu ternama, maka naga-naganya sudah tentu juga akan banjak mendatangkan kesulitan, entah disiriki, entah dicemburui dan sebagainya. Dan begitu pula dengan Su Jun Lui, si pedang kilat. Karena perjuangan di masa mudanya itu sehingga tidak sedikit juga mengikat permusuhan dengan orang-orang kangung. Ketika usiannya sudah menanjak, istri aja wafat dan puteranya meninggal. Tinggal seorang puterinya jak masih kecil sekadar sebagai pelipur lara di hari tua, maka semangat jantannya mulai pudar, cita-citanya yang semula muluk-muluk dan tergantung tinggi-tinggi sebagai bintang-bintang di langit menjadi bujar juga. Guna menghindari pencarian musuh, akhirnya Su Jun Lui mengasingkan diri dan membangun rumah-rumah atap di puncak karang di barat laut kota Lileng, Provinsi Opak. Ia membeli beberapa hektar sawah dan hidup bercocok tanam, dikala senggang hiburannya jalah membaca. Penghidupan yang aman tentram itu sudah berlangsung belasan tahun lamanya. Dasar Su Jun Lui orangnya memang ramah tamah dan suka membantu sesamanya, ia mahir pula ilmu pertabiban dan pengobatan, dari itu di dusun sekitar kediamannya itu dia dikenal sebagai seorang tua yang terpelajar dan sopan santun sama sekali tidak pernah bercocok dengan orang. Tapi tiada seorang pun yang tahu bahwa dia sebenarnya seorang kesatria terkemuka di dunia Kango pada beberapa puluh tahun yang lalu. Orang yang tahu bahwa Su Jun Lui memiliki ilmu silat yang tinggi selain Sumailan, puteri kesajangan Su Jun Lui sendiri, ada pula Kim Hiao Hong, jaitu satu-satunya murid Su Jun Lui yang dipungutnya sejak kecil. Usia Sumailan tahun ini sudah mencapai 17 tahun, mukanya cantik, sikapnya agung, dan sangat berbakti kepada orang tua. Adapun Kim Hiao Hong lebih tua 3 tahun daripada Mailan. Orangnya juga ganteng dan tampan, sangat menghormat kepada Sang Guru dan ramah kepada Sang Sumuai. Terhadap muridnya yang setia itu Su Jun Lui menganggapnya seperti puterannya sendiri dan diam-diam sudah lama terkandung maksudnya hendak mengambilnya sebagai menantu, soal Nja tinggal menunggu waktu saja. Tapi sebaliknya Mailan mempunjai pandangan tersendiri terhadap Seng Su Heng. Meski Kim Hiao Hong sehari-harinya sangat baik padanya, tapi entah mengapa, dalam hati kecil Mailan merasa ada sesuatu ciri atas diri pemuda itu, ia merasa muak dan benci padanya, cuma sebab apa dia merasa begitu, itulah yang susah diceritakan. Namun begitu mereka sekeluarga tiga jiwa tetap hidup rukun dan tenteram, mereka siang bercocok tanam seperti orang dusun umumnya, malam hari Su Jun Lui mengajar ilmu silat kepada puteri dan muridnya. Karena itu, hampir seluruh kepandayan si pedang kilat telah diturunkan kepada kedua muda-mudi itu. Pagi hari itu, seperti biasa Mailan bangun pagi-pagi dan siap untuk berlatih. Mailan sangat menjukai bunga, sesuai dengan namanya, Mailan yang berarti anggrek cantik, maka ia sangat suka kepada bunga anggrek, tapi ia pun sangat suka pada bunga teratai. Oleh karena itu di belakang rumah telah dibuat sebuah kolam dengan mengambil sumber air yang mengalir dari atas gunung, di dalam kolam banjak diitanami bunga teratai yang indah pagi-pagi daun teratai yang lebar-lebar itu penuh butiran menempun mirip mutiara di dalam talam jamrut, bunga teratai menghembuskan bau harum yang sayup-sayup semerbak. Setiba di tepi kolam, sedikit Mailan jinjing gaunnya, sekali melajang, dengan enteng sekali ia sudah berdiri di atas sebuah daun teratai yang lebar sebagai tampah itu. Mencusul ia telah keluarkan ginkangnya yang tinggi, ia melayang dan menari-nari dari satu daun teratai ke atas daun teratai yang lain sehingga mirip capung bermain di atas air, lihat gelgambar romslak. Kiranya ginkang yang dialatih adalah lengpokengho atau si dewi main di atas daun teratai. Dan gajahnya yang indah gemulai itu memang mirip benar dengan dewi kajangan yang mempesonakan. Pada saat Mailan lagi asjik menari-nari itulah, tiba-tiba tertampak Kim Hiau Hang berlari-lari mendatangi dengan muka pucat dan segera berseru, adik klan, wah, celaka adik klan, suhu, suhu, Mailan sendiri sedang riang gembira melompat ke sini dan melayang ke sana ketika mendadak mendengar teriakan Seng Su Heng yang mengejutkan mengenai ayahnya itu. Meski ucapan Kim Hiau Hang itu terputus-putus dan berhenti tengah jalan, tapi dia dapat menduga pasti terjadi sesuatu yang menjangkut keselamatan Seng Ajah. Dalam kejutnya, tenaganya seketika menjadi lemas dan badannya lantas anjlok ke bawah. Dengan sendirinya daun teratai tidak kuat menahan tubuhnya, sebab itulah betisnya lantas saja terbenam di dalam air. Sejukur Kim Hiau Hang dapat bertindak dengan cepat, secara cekatan sekali ia sempat melayang ke tengah kolam, sekali jam berat, sebelah tangannya sambar pundak Mailan dan segera dicangking sambil melayang ke tepi kolam sebelah sana dengan gajah sebagai elang lapar menjambar kelinci. Rupanya saking khawatirnya mengenai Seng Ajah, maka Mailan sama sekali tidak urus tentang sebagian gaunnya sudah basah kujuk terkena air kolam, tapi begitu sudah dilepaskan di tepi kolam sana, segera ia tanya Hiau Hang, Suko, apakah yang terjadi atas diri ajah melihat Mailan sangat tergunti yang perasaannya, Kim Hiau Hang menjadi ragu-ragu apakah mesti memberitahukan duduknya Perker yang sebenarnya atau tidak, tapi ia merasa khawatir pula menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ketika pandangannya kebentrok dengan sinar mat Mailan yang tajam itu, tanpa merasa ia tambah tergagap-gagap dan susah menjawab. Melihat sikap Seng Su Heng itu, Mailan tambah khawatir dan curiga, cepat ia mendesak pula, Suko, bagaimana dengan ajah? Lekas katakan sesudah didesak berulang-ulang, Kim Hiau Hang merasa susah untuk tutup mulut lebih jauh, maka dengan gelagapan akhirnya ia menjawab, Suko, Suko telah, kenapa selah Mailan dengan tak sabar? Apa beliau mengalami kecelakaan? Kim Hiau Hang tidak sanggup menjawab, ia hanya mengangguk dengan sedih. Ia menduga urusan ini pasti akan membuat Seng Su Mo Ai berduka nastapa. Dengan demikian ia telah siap untuk menghibur nona itu. Di luar dugaan sikap Mailan terjata sangat tenang malah, ia tidak menjadi kelengar atau menangis oleh berita yang menjadihkan itu, sebaliknya ia bersetegang dan berkata dengan kering kepada Kim Hiau Hang. Kira bagaimana ajah menjadi tewas sungguh sikap Mailan itu sama sekai di luar dugaan Kim Hiau Hang. Sesudah tertegun sejenak, lalu Hiau Hang menjawab dengan sedih dan suara lemah, Suhu. Suhu telah dibunuh orang Mailan terkesiap, diam-diam ia merasa heran dari mana mendadak datangnya musuh. Selama ini ajahnya toh tidak pernah bercekcok dengan siapapun. Walaupun di masa dahulu ajahnya banyak bermusuhan dengan orang-orang Kang Ou, tapi kejadian-kejadian itu sudah berlalu lebih 20 tahun yang lalu, selama ini ajahnya hidup mengasingkan diri dengan aman tenteram, di antara orang-orang yang tahu tempat kediamannya boleh dikata sangat terbatas. Maka segera ia tanya pula, apakah Suko mengetahui si pembunuh itu, ti, tidak, sahut Kim Hiau Hang. Habis, apakah tiada sesuatu tanda luka di atas tubuh ajah tanya Mailan pula? Ada, kata Hiau Hang. Marilah kita pulang saja, sumuai boleh memeriksanya sendiri. Segera Kim Hiau Hang membawa Mailan pulang ke rumah. Ketiga rumah atap itu dibangun secara berjajar, yang sebelah kiri adalah tempat tinggal Kim Hiau Hang, sebelah kanan adalah kamarnya Mailan. Rumah yang tengah lebih besar dan menjadi tempat kediaman Su Jun Lui. Meski rumah-rumah itu sangat sederhana tampaknya, tapi segala perabotan di dalam rumah cukup indah, pepajangan yang teratur menunjukkan penghuninya adalah seorang terpelajar dan berbakat seni. Di ruangan tengah itu tergantung beberapa helai lukisan kuno dengan warna yang serasi. Dan jenazah Su Jun Lui ju seru berada di ruangan tamu itu. Tertampak orang tua itu berduduk tenang di atas kursi bambu, kedua matanya setengah tertutup, jenggotnya yang panjang memutih perak itu masih sama seperti waktu hidupnya. Kalau sebelumnya Mailan tidak diberitahu bahwa ajahnya telah menenggal, sangguh nona itu pasti tidak percaya bahwa ajahnya yang masih duduk di atas kursi itu terjata sudah tidak berjawa lagi. Meski saat itu rasa duka Mailan sudah mencapai puncaknya, tapi sekuat mungkin dia masih dapat menguasai dirinya. Dia berharap dapat menemukan tanda-tanda kematian di atas jenazah ajahnya untuk menentukan siapakah gerangan si pembunuhnya. Dengan menahan perasaannya Mailan mendekati jenazah ajahnya, dengan teliti ia periksa tubuh orang tua yang sudah tak berjawa itu. Akhirnya dapat diketemukan suatu tanda hangus pada punggung telapak tangannya. Setelah dicari-cari pula, kemudian diketemukan lagi, sebatang jarum di belakang pelingah kanan ajahnya melihat itu, Kim Hiau Hang berteriak kaget ai, kenapa aku tadi tidak melihat luka serangan jarum ini namun Mailan tidak menggubris pada teriakan Seng Su Heng, dengan termangu-mangu ia pandang jarum itu dengan mata melotot, akhirnya dia berkata dengan penuh dendam, hektometer, bagus, kiranya adalah perbuatan kau manusia berhati binatang ini. Aku harus menuntut balas sakit hati ini kiranya demi melihat jarum itu, segera Mailan teringat kepada seorang tokoh persilatan yang terkemuka, jaitu Pek Jiusin Ciam Tan Ting Hei, si jarum sakti seratus tangan. Tan Ting Hei adalah ketua Heng San Tei dan sangat terkenal di dunia Kang Ou, bahkan adalah teman karib dengan Su Jun Lui. Dahulu, sebabnya Su Jun Lui mengambil keputusan mengundurkan diri dari dunia Kang Ou dan hidup mengasingkan diri, asal mulanya adalah juga karena anjuran Tan Ting Hei. Ilmu silat andalan Heng San Pei selain Nge Lui Sin Ciang, pukulan sakti geledek, juga terkenal pula dengan Hui Hoa Sin Ciam, jarum sakti penjebar bunga, yang merupakan senjata rahasia yang lihai. Letak istimewa jarum yang dipakai itu adalah bentuknya yang aneh, jaitu kedua ujung tajam semua, besar kecil dan panjangnya tidak ubahnya seperti jarum jahit biasa. Dalam hal senjata rahasia ini Tan Ting Hei telah mejakinkannya selama berpuluh tahun laman jahit sehingga sekaligus ia sanggup menghamburkan segenggam jarum yang berjumlah puluhan, bahkan ratusan batang sehingga musuh seakan-akan dihambur oleh pasir atau dirubung tawon yang susah dielakan. Dari kepandainya inilah Tan Ting Hei memperoleh gelaran jah sebagai tek jiusin ciam yang termasuhur itu. Tan Ting Hei jarang berkunjung ke leling, jani tempat kediaman Su Jun Lui, paling-paling cuma setahun sekali saja. Tapi di waktu menjambangi sobat lama itu, biasanya Tan Ting Hei tentu membawa serta puteranya yang tunggal. Watak Tan Ting Hei itu sangat sederhana, hidupnya bebas, dan danannya tak teratur. Sifat ini rupanya diturunkan kepada putera satu-satunya itu. Tabiat Tan Ting Hei sendiri juga jenaka dan suka menang, kegemarannya jalah minum arak. Di waktu mereka mengunjungi Su Jun Lui juga tidak tertentu saatnya, terkadang pagi-pagi sebelum subuh tiba, sering juga tengah malam buta menggedor pintu Seng Sobat. Tentang ilmu silat di antara Tan Ting Hei dan Su Jun Lui boleh dikata sebaja alias sama kuat. Kesukaan mereka dikala bertemu adalah mencatur. Tahun yang lalu ketika Tan Ting Hei berkunjung pula ke tempat Su Jun Lui, kembali mereka telah mencatur. Kekuatan permainan mereka sebenarnya seimbang, tapi biasanya selalu diakhiri dengan kemenangan di pihak Tan Ting Hei. Namun sekali ini telah terjadi surprise, karena sesuatu kelalaian yang tak disengaja sehingga Tan Ting Hei berakhir dengan kekalahan. Kejadian ini rupanya membuat Ting Hei sangat penasaran sehingga esok paginya dia terus tinggal pergi tanpa pamit. Sudah tentu Su Jun Lui, kenal watak Seng kawan yang suka menang itu dan tidak menaruh perhatian atas kelakuan Sobat Baik itu. Sekarang dari jenazah ajahnya dapat diketemukan jarum yang merupakan senjata rahasia tunggal milik Tan Ting Hei, maka Meilan menjadi ragu-ragu apakah mungkin lantaran peristiwa catur itu sehingga menimbulkan dendam pamantan itu. Selain mengenali jarum itu sebagai senjata rahasia Tan Ting Hei, dapat diketahui pula oleh Meilan bahwa tanda hangus di punggung tangan ajahnya itu seperti bekas kena Hwee Yamjiu, ilmu pukulan tangan api, yang terkenal dari Hok Liyong Siansu. Hok Liyong Siansu asalnya adalah Padri Lenghun Sidi Hangqiu. Tapi Hok Liyong Siansu adalah seorang Hwe Sio Sontolojo, dia tidak pantang minum arak maupun makan daging, karena tidak dapat taat kepada ajaran agama ini, maka dia telah diusir dari perguruannya itu. Sifat Hok Liyong Siansu juga suka gila-gilaan dan angin-anginan, tapi wataknya bajik, suka membelakau melemah. Seperti juga Tan Ting Hei, dia juga sobat baiknya Su Jun Lui jadi di antara tokoh-tokoh perselatan yang ada hubungan dengan Su Jun Lui dan tahu tempat tinggalnya sejak dia mengasingkan diri, boleh dikata cuma Ting Hei dan Hok Liyong Siansu saja. Sekarang kalau dilihat dari bekas-bekas luka dan dukti jarum yang diketemukan Mei Lan, tampaknya pembunuh Su Jun Lui itu terjata adalah kedua kawan karibnya sendiri, jaitu Tan Ting Hei dan Hok Liyong Siansu. Sudah tentu Mei Lan masih ragu-ragu, namun begitu kematian ajahnya benar-benar membuatnya sangat berduka. Dengan menggertak gigi Mei Lan bertekad harus membalas sakit hati kematian ajahnya. Tapi ia pun insaf dengan kepandainya sendiri untuk menghadapi dua lawan tangguh terang tidak mampu lah coba memikirkan pula dengan lebih mendalam, akhirnya ia merasa kedua lociampu itu sebenarnya tiada alasan untuk membunuh ajahnya, dan jika demikian halnya, lantas siapakah gerangan si pembunuh benja? Ketika berpaling, tiba-tiba Mei Lan melihat di atas meja tamu situ terdapat dua cangkir teh, hal ini membuatnya tergetar. Bukankah ini suatu adegan penipuan yang telah sengaja diatur? Dalam pada itu demi melihat Mei Lan menemukan jarum yang bentuknya istimewa di belakang kepala Su Jun Lui, segera Kim Hiau Hang memperlihatkan sikapnya yang penuh kemurkaan, teriaknya dengan mengepal, kiranya adalah perbuatan keji bangsa tua ini. Sungguh tidak penjana. Biasanya suhu menganggapnya sebagai sobat yang paling baik, siapa tahu dia adalah manusia yang berhati binatang dan tega turun tangan kejam kepada kawan jah sendiri, benar-benar keparat ia berhenti sejenak, kemudian ia berkata pula sambil menarik tangan Mei Lan, Sumo Ai, marilah sekarang juga kita berangkat ke tiang sah untuk mencari bangsa tua itu, kalau aku belum mencinti yang dia, tidak lampias dendamku ini namun dengan cepat Mei Lan lantas mengipatkan tangan Seng Suko, ia diam saja tanpa menanggapi ajakan kakak guru itu. Tapi batinnya sebenarnya tak terkatakan duka dan pedihnya. Sekonyong-konjong ia menguak sekali, darah segar terus menjembur keluar dari mulutnya, matanya tampak mendulik, lalu orangnya tak sadarkan diri lagi. Kim Hiau Hang termangu-mangu sejenak. Suhunya meninggal, Sumo Ai-nya pingsan, semua ini membuatnya kerepotan juga. Tapi segera ia ambil keputusan untuk menjadarkan luluseng Sumo Ai, lalu mengatur lajon suhunya. Setelah sibuk seharian, akhirnya segala urusan dapatlah diselesaikan. Sesudah sadar kembali sikap Mei Lan terjata menjadi sangat pendiam, namun Hiau Hang juga tidak berani banyak bertanya, bahkan tampak agak kikup-kikup menghadapi Sumo Ain-nya itu. Besok paginya, baru saja Kim Hiau Hang memasang dupa di hadapan lajon suhunya, tiba-tiba terdengar di luar ada suara salaman orang. Ketika didengarkan lebih cermat, terdengar orang itu sedang berseru, apa Su Syok Syok berada di rumah? Tan Giyoki dari Hang San ingin menjampaikan salam kepada Su Syok Syok mendengar itu, Hiau Hang kenal siapa Tan Giyoki itu, ia bukan lain adalah puteranya Tan Ting Hei, ini benar-benar ular mencari digebuk, pikir Hiau Hang. Tanpa aja lagi segera ia memburu keluar, begitu berhadapan, tanpa bicara dan dengan mat mendelik terus saja Kim Hiau Hang melancarkan serangan, dengan tipu Hek H.O. Uto Sim, hari mau kumbang mencolong hati, segera ia hantam dada seorang pemuda yang berdiri di depan pintu dengan dandanan yang compang-camping tak teratur itu. Ketika kepalan sudah dekat dada sasarannya, mendadak Hiau Hang mengganti hantaman menjadi cakaran. Karena tak tersangka-sangka sehingga, tampaknya ulu hati pemuda berbaju rombeng itu segera akan dicengkeram keluar oleh serangan Kim Hiau Hang itu, keruan si pemuda baju rombeng sangat terkejut. Pemuda berbaju rombeng itu memang bukan lain adalah Tan Giyoki, putera tunggal Tan Ting Hei. Seperti juga bapaknya, sifat Tan Giyoki ini pun sangat sederhana, dandanan jah compang-camping tak teratur sehingga mirip pemuda miskin, namun begitu badannya kekar, gagah dan tangkas, sinar matanya tajam. Sudah tentu ia sangat terkejut ketika mendadak diserang, apalagi penjerangnya adalah Kim Hiau Hang yang merupakan teman memenja sejak kecil bila dia berkunjung ke rumah Su Jun Lui ini. Usia Giyoki lebih tua satu tahun daripada Meilan, tapi lebih muda dua tahun daripada Hiau Hang. Sebab itulah ia pun menjebut Hiau Hang sebagai suko menurut panggilan Meilan. Walaupun lahirnya sederhana dan tampaknya bodoh, tapi sebenarnya Giyoki sangat cerdik dan tangkas. Dasar ilmu silatnya juga lebih kuat daripada Kim Hiau Hang, bahkan Meilan juga masih kalah. Rupanya mengetahui kepandayan Giyoki itu, maka serangan Hiau Hang dalam jurus Pahou Tau Sim tadi sengaja dilontarkan dengan secara mendadak, ganas lagi keji dengan tekat sekali serang harus merobohkan lawan, kalau tidak tentu dirinya sendiri yang akan celaka. Tapi Tan Giyoki benar-benar sangat lihai, walaupun tidak sempat berkelit, justru pada saat yang berbahaja itu dia masih sempat menarik napas dan mendekukan dadanya, bret, dadan jaluput dari cekaran Kim Hiau Hang, hanya bajunya yang terobek sepotong. Karena serangannya gagal, tanpa bicara apa-apa lagi, segera Hiau Hang lolos pedangnya dan kembali menjerang pula, dengan tipu Tokco atau Sin, ular berbisa menjulurkan lidah, secepat kilat ia tusuk perutan Giyoki. Baru saja Giyoki menghindarkan cengkeraman Hiau Hang tadi dan belum lagi sempat menegur mengapa orang menjerangnya secara mendadak dan keji, sementara itu tusukan pedang lawan telah tiba pula. Terpaksa Giyoki mesti membuang tubuhnya ke belakang untuk selanjutnya cepat memutar ke belakang Kim Hiau Hang. Dahulu Kim Hiau Hang juga sering latihan bersama Tan Giyoki dan tahu betapa tinggi kepandaian lawan, maka ia tidak berani ajal, tanpa membalik tubuh segera pedang jam menabas lagi ke belakang. Serangan ini sangat cepat lagi lihai, apabila Glinkang yang dimiliki Tan Giyoki kurang sempurna, maka sepasang kakinya pasti sudah buntung. Sampai di sini, akhirnya Giyoki kehilangan sabar juga, dengan gusar ia membentak, Hai, orang Shikim, sebenarnya adalah urusan apa sehinggakah sembarangan menjerang orang jelek-jelek. Orang Shikim sudah mengalah tiga jurus padamu, jika kau tidak dapat menerangkan duduknya perkara secara beralasan, maka jangankah salahkan aku tidak kenal sahabat lagi. Tapi Kim Hiau Hang tampaknya sudah kalap, karena tiga kali serangannya selalu gagal tanpa bisa mengganggu seujung rambut lawan, keruan ia tambah nekat, ia balas menjengek, Hektometer, anak keparat, bapakmu membunuh orang DGN jarum maut, kenapa sekarang kau tidak keluarkan juga senjata rahasiamu yang terkutuk itu karena jawaban yang tak keruan jendrungannya itu, sudah tentu Giyoki merasa bingung. Selagi dia hendak tanya lebih jelas, namun serangan Hiau Hang sudah tiba pula, bahkan semakin gencar dan secara bertubi-tubi diam-diam Giyoki sangat mendongkol, ia pikir kalau pemuda yang sedang mengamuk itu tidak ditundukkan dulu tentu susah untuk diperoleh keterangan yang jelas. Setelah ambil keputusan demikian, Giyoki juga tidak sungkan-sungkan lagi, segera ia pun melolos pedangnya untuk menandingi serangan Hiau Hang. Kalau bicara tentang ilmu pedang memang harus diakui siam tian-tiam hoatnya Su Jun Lui yang merupakan kepandayan asli dari Butong Pei itu ada lebih hebat, gerak pedang aja cepat, lincah dan gesit, tampaknya enteng dan bertenaga, tapi sebenarnya membawa dajah ancaman yang dasjat. Sebaliknya Tan Giyoki mengutamakan ilmu pukulan ke Lui Xin Chiang, pukulan geledek ajaran dari ajahnya sendiri. Walaupun ilmu pedangnya tidak seliai Kim Hiau Hang, tapi ilmu pedang perubahan dari ilmu pukulan geledek itu pun tidak boleh dipandang enteng, maka, dengan tangkasnya ia dapat melabrak Kim Hiau Hang dengan sama hebatnya. Begitulah sekaligus sudah hampir ratusan jurus pertarungan kedua pemuda itu. Meski ilmu pedang Kim Hiau Hang iyebih di atas angin, tapi tenaga dalam Giyoki lebih kuat, menang pengalaman pula. Sembari mainkan pedangnya, sebelah tangan Giyoki menggunakan Ngo Lui Xin Chiang pula untuk bantu menjerang di mana perlu. Setelah beberapa puluh jurus sebenarnya Kim Hiau Hang sudah kentara terdersak, kalau mau sekaligus Giyoki dapat merobohkan lawannya, cuma dasar wataknya memang te, tak kejam, betapapun ia tidak ingin membuat malu kawannya sendiri, oleh sebab itulah ia hanya bertahan saja dan tidak melancarkan serangan mematikan. Ketika kedua pemuda itu mulai bergeberak, tatkala itu Meilan sedang tenggelam dalam larnunannya di samping jenazah ajahnya. Dan sesudah mendengar suara gemerincing beradunya senjata, barulah Meilan tersentak kaget, dengan cepat ia pun sambar pedang Nja yang tergantung di dinding, lalu memburu keluar. Sampai di pekarangan depan, dilihat Nja kedua pemuda sedang bertempur dengan seru. Melihat Tan Giyoki, demi ingat ajahnya tewas oleh jarum yang merupakan senjata rahasia tunggal keluarga Tan, seketika Meilan menjadi murka dan benar-benar ingin melabrak Tan Giyoki. Tapi sekilas dilihatnya ketika Tan Giyoki menangkis serangan-serangan Kim Hiau Hang, air mukanya tampak bingung dan ragu-ragu, sedikit pun tidak memberi serangan balasan yang berbahaja, paling-paling cuma untuk menghalau serangan saja diam-diam Meilan menjadi sangsi lagi. Ia pikir, sekalipun dari bukti jarum itu telah menimbulkan sangkaan keras bahwa ajahnya dibunuh keluarga Tan, tapi sebelum duduk Nja perkara dibikin terang, susahlah untuk diketahui siapa sebenarnya si pembunuhnya, apakah Tan Ting Hai sendiri atau Tan Giyoki, sebab dengan kepandayan Giyoki saja rasanya tidak mungkin dapat mendekati ajahnya. Ia pikir paling perlu sekarang jalah tanya dulu pemuda sitan itu, bila perlu nanti dapat menangkapnya lagi, masakah dia dapat lari di bawah kerojok KA dua orang? Setelah ambil satu keputusan itu, segera ia menerjang maju, sekali pedangnya menusuk ke depan, segera ia mencungkitnya ke kanan-kiri sambil membentak, berhenti dulu karena benturan pedang itu, seketika Giyoki menarik kembali pedangnya. Tapi tidak demikian dengan Kim Hiau Hong, selagi Tan Giyoki tertegun sejenak tuh, sekonyong-konjong Kim Hiau Hong julurkan pedangnya pula dengan tipu lengkau hianto, kera jardik mengaturkan buah to, tahu-tahu bahu Tan Giyoki sudah tergores luka, untung tidak sampai mengenai tulang pundaknya. Namun begitu darah pun sudah mengucur keluar. Serangan menggelap itu sebenarnya dilakukan oleh Kim Hiau Hong dengan maksud memutuskan tulang pundak Tan Giyoki, di luar dugaannya bahwa Mei Lan Keburu mengetahui maksud jahatnya itu, sedikit nona itu geraki pedangnya sehingga senjata Hiau Hong terbentur miring ke samping, maka cuma melukai bahu Tan Giyoki saja, luka yang tidak membahajakan. Karena perbuatan Kim Hiau Hong yang memalukan itu, segera Mei Lan membentaknya juga, suko, masakan kau boleh menjerang orang secara demikian tapi Kim Hiau Hong juga tidak mau kalah perbawa di depan orang luar, ia pun balas menegur, Sumui, kenapa kau malah memela musuh sebaliknya gusar Tan Giyoki sungguh tidak kepalang, matanya renendelik dan untuk setian lamanya tidak sanggup membuka suara. Sudah tentu bukan maksud Mei Lan hendak membelat Tan Giyoki, soalnya ia merasa malu atas perbuatan Kim Hiau Hong yang menjerang lawan jah secara menggelap itu, hal ini tentu akan mencemarkan nama baik keluarga Su. Apalagi tadi dilihatnya Tan Giyoki tampak merasa bingung menghadapi serangan Hiau Hong yang bertubi-tubi itu, ia hanya bertahan saja tanpa balas menjerang, sebab kalau pemuda sitan itu mebalas menjerang dengan sepenuh tenaga, bukan mustahil jiwa Seng Suko sudah melayang sejak tadi. Dari itu Mei Lan merasa sangsi, andaikan tuasnya Seng ajah disebabkan jarum yang merupakan senjata rahasia keluarga Tan, namun urusan juga harus dibikin jelas dulu baru kemudian dapat diambil tindak kari yang semestinya. Dalam pada itu rasa gusar Tan Giyoki sebenarnya sudah akan meledak dan segera akan balas menghajar Kim Hiau Hong, tapi demi dilihatnya wajah Su Mei Lan yang cantik molek dengan sikapnya yang kering serta membentak juga kepada Su Hengnya tadi, seketika rasa gusar yang bergolak itu surut sebagian besar. Kemudian sambil memberi hormat Mei Lan telah menjapa atas kelakuan Suko yang kasar barusan ini harap Tan Su Heng Sudi memaafkan Giyoki menjadi serbarun jam dan kikuk untuk bicara. Sebaliknya Kim Hiau Hong menjadi penasaran, serunya keras-keras, adik Lan, buat apa kau berlaku sungkan-sungkan kepada musuh. Marilah kita hajar dia dan menangkapnya di luar dugaan Mei Lan malah mendelik padanya sehingga Kim Hiau Hong yang sudah siap-siap hendak menerjang maju lagi menjadi urung dan kemaluan. Sejak tadi Tan Giyoki juga merasa bingung karena Kim Hiau Hong selalu menjebutnya sebagai musuh. Tapi ia tidak sudi bicara dengan pemuda ngawur itu, sebaliknya ia lantas tanya Mei Lan, adik Lan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Mengapa datang-datang aku lantas dimaki dan diserang secara tidak semenamene urusan dapat kita bicarakan nanti? Sekarang aku ingin tanya sesuatu dulu kepadamu, sahut Mei Lan. Apakah kau kenal benda ini sembari berkata Mei Lan terus sodorkan jarum yang diketemukan di belakang pelinga dan menjebabkan kematian ajahnya itu dan menambahkan pula pertanjaannya. Bukankah benda ini adalah milik keluargamu? Hanya sekilas pandang saja segera sesudah Giyoki menerima jarum itu dan menjawab, Ja, benar, jarum ini memang benar milik keluarga kami. Dimanakah kau memperoleh jarum? Rupanya Kim Hiau Hang menjadi tidak sabaran lagi menjaksikan tanja jawab itu, terus saja ia membentak, Tan Giyoki, keparat, buat apa kau mesti berlagak pilon jika jarum itu adalah milik keluargamu? Mengapa benda itu dapat bersarang di Tian Liao Hiat keurukuha? Apakah tamu seru Giyoki kaget, hampir-hampir jarum yang dipegangnya itu jatuh ke tanah? Ia tahu Tian Liao Hiat itu adalah salah satu hiato yang mematikan di tubuh manusia. Kalau Tian Liao Hiat kena senjata rahasia jarum itu, maka sudah pasti jiwanya akan melajang. Maka sesudah termangu-mangu sejenak, kemudian Giyoki menanya pula dengan tergagap-gagap, Jah, jadi susyok-syok di, diserang orang dengan jarum ini? Ah, tidak, tidak. Meilan menjadi gusar juga, serunya, tidak apa jarum itu memang betul ku ketemukan di Tian Liao Hiat Ajah Kuma, mana mungkin sahut Giyoki. Jarum ini hanya dimiliki oleh kami ajah dan anak, selama tiga bulan ini kami selalu berkumpul di rumah dan tidak kemana-mana, masakah jarum ini bisa digunakan untuk menjerang susyok-syok? Tidak, tidak, urusan ini pasti tidak beres, tentu ada sesuatu musliat keji di balik kejadian ini. Aku, aku harus segera pulang untuk melaporkan kejadian ini kepada Ajah dan minta beliau ikut membuat jelas peristiwa pembunuhan ini. Jah, itulah paling baik, Aku justru ingin bicara berhadapan dengan Tan Pepek sendiri, hendaklah Kasuka menguridang Tan Pepek kemari, kata Meilan dengan suara bengis. Tan Giyoki tampak masih ragu-ragu, ia memeriksa jarum yang dipegangnya itu, lalu memandang Meilan dan memandang pula kepada Kim Hiao Hang dengan penuh rasa curiga. Habis itu segera ia putar tubuh dan tinggal pergi sambil memegangi bahunya yang terluka itu. Sesudah Tan Giyoki pergi, Kim Hiao Hang menjesali Seng Sumo Ai mengapa melepaskan musuh dengan begitu saja? Tapi Meilan sendiri sudah mempunjai rencana, sahutnya, kenapa mesti terburu-buru? Pendek kata utang darah ini harus kita balas, urusan ini pasti akan menjadi jelas pada suatu hari yang tak lama lagi, karena sikap Meilan sangat dingin, tapi angker sehingga Kim Hiao Hang tidak berani banjak cincong lagi. Rupanya Meilan sendiri sudah mempunjai rencana tertentu dalam persoalan terbunuhnya Seng Ajah ini, segera ia berunding dengan Kim Hiao Hang untuk mengadakan semilajangan bagi arwah Ajah Anda. Maka berita tentang tuasnya Su Jun Lui dibunuh musuh dalam waktu singkat saja sudah tersiar luas di dunia Kang O, sudah tentu peristiwa ini sangat menggemparkan tokoh-tokoh persilatan. Maka dalam waktu singkat saja berbondong-bondong para tokoh silatan sama berkunjung keliling untuk melawat. Sudah tentu di antara tamu-tamu ini banjak terdapat bekas sobat baik Jha Su Jun Lui, tapi banjak pula adalah bekas musuhnya, kunjungan mereka ini dengan sendirinya mempunjai tujuannya sendiri-sendiri. Kim Hiao Hang sendiri tidak tahu apa yang dikehendaki Meilan dengan mengadakan semilajangan secara besar-besaran itu, namun ia tidak berani lagi menjelas sumoinya itu, hanya dalam hati saja diam-diam ia merasa tidak tenteram. Sebaliknya Meilan anggap sepi saja kelakuan Seng Su Heng yang tampaknya kebuakan seperti semut di dalam wajan panas itu. Hanya dalam waktu belasan hari saja tamu-tamu yang sudah tiba sudah berjumlah puluhan orang dan meliputi berbagai golongan dan aliran. Meilan tahu di masa muda ajahnya banjak mengikat permusuhan dengan orang-orang Kang O, tapi tidak sedikit pula sobat handainya di antara kesatria-kesatria dunia persilatan itu, misalnya yang sudah kelihatan datang, jaitu seorang tua pendek kecil dan kurus kering ia bukan lain adalah Puwitek Piau, ketua lengkau P yang berjuluk Kau Cetian, si Raja Kera Sakti, sesuai dengan perawakan dan gelarannya, maka ilmu andalan Puwitek Piau itu adalah kau kun, ilmu silat kera, yang lincah dan gesit dan jenaka pula. Selain itu adalah Kuanteng Beng Ho U He Tian Hiong, si harimau dari Kuanteng yang bertubuh tinggi besar. Ada pula si wanita cantik setengah umur Giyok Jiu Siankoh Kim So Heng, si Dewi Bertangan Kemala. Kesemuanya itu adalah tokoh gilang-gemilang di dunia persilatan dan tergolong orang-orang yang baik. Sebaliknya ada pula Godi San Jin, imam bermata satu dari Godi San, Kim Siam Siu Suho Kho, si pelajar berkipas emas yang selalu berdandan sebagai sastrawan tengik dengan tangan memegang kipas lempit. Lalu ada pula A Itongko A Chiyolok Peng, si labuh yang potongan badannya sebagai bola berkaki, pendek buntak tubuhnya, tapi kecil metu dan hidungnya tokoh-tokoh yang tersebut belakangan ini namanya sudah terkenal busuk di dunia Kang Ou, semuanya dahulu sudah pernah telan pil pahit dari Su Jun Lui, maka maksud kedatangan mereka ini tentu tidak punya itikat baik, besar kemungkinan hanya untuk mencari tahu benar atau tidak berita kematiannya Su Jun Lui itu. Anehnya meski sudah banyak bekas kawan dan lawan Su Jun Lui sama hadir, adalah dua sobat paling baik dari mendiang itu terjata tidak kelihatan bajangnya. Mereka adalah Tan Ting Hai dan Hok Liyong Sian Su. Tentang terbunuhnya Siam Tian Kiam Su Jun Lui di dunia Kang Ou memang sudah tersiar luas. Kabar tentang siapa pembunuhnya, dalam hal ini Tan Ting Hai dan Hok Liyong Sian Su telah dituduh karena bukti-bukti dan tanda bekas luka yang diketemukan di tubuh korban. Dan sekarang kedua peran utama itu terjata tidak muncul, sudah tentu hal ini membuat semua orang menjadi geger pula dan ramai membicarakannya. Biar Tan Ting Hai sendiri belum tampak datang, namun puteranya, jaitu Tan Giyoki, sudah nampak hadir. Menurut apa yang dikatakan Tan Giyoki kepada Melan, katanya Tan Ting Hai kebetulan sedang pergi mengembara, maka terpaksa Giyoki tidak dapat bertemu dengan ajahnya, namun pemuda itu sudah menjebarkan orang-orangnya untuk mencari orang tua itu, dan diberitahukan tentang kematian Su Jun Lui, maka diduga dalam waktu tidak lama ajah handanya tentu akan dapat mencusul datang. Melan juga tidak banjak rawal tentang ketidakdatangnya dua tokoh itu. Pada hari itu, dengan pakaian berkabung ia keluar untuk mengaturkan terima kasih kepada para pelawat itu sesudah dia menjalankan penghormatan di depan lajun ajahnya. Habis itu secara lingkas ia pun menceritakan apa yang menjebabkan tewasnya Su Jun Lui, ia keluarkan jarum yang diketemukan di jenazah ajahnya itu dan katanya, siapa yang menjadi pembunuh ajahku sampai saat ini aku masih tidak tahu dengan pasti. Tapi dari jenazah ajah telah dapat diketemukan jarum ini serta luka hangus pada telapak tangannya. Mengingat kelihayan si pembunuh itu, aku sendiri merasa sulit untuk menghadapinya, maka besar harapanku jalah mohon kepada para lociampu yang hadir di sini suka memberi peradilan yang bijaksana, ucapan Melan itu dilakukan dengan menangis sedih sehingga sangat mengharukan para hadirin. Maka Pui Tek Piau lantas mendahului membuka suara, Hian Titli, keponakran perempuan yang balik, hendaklah jangan berduka, sebagai kawan karib ajahmu, biarpun aku tidak puja kepandayan apa-apa, namun terhadap peristiwa pembunuhan ini tidak mungkin aku berpeluk tangan dan tinggal diam, untuk sementara hendaklah kau sabar dulu, segera Hian Hiong yang gagah itu pun berseru, dari bukti dan tanda yang diketemukan, teranglah sudah siapa pembunuh sulat tau itu. Sungguh tidak jana bahwa Pek Jiu Sin Ciam dan Hwe Yam Jiu yang termasur itu justru digunakan atas diri kawannya sendiri, mereka percuma mengaku sebagai kesatria dan pahlawan, tapi yang diperbuat terjata sedemikian rirendahnya, benar-benar harus dikutuk dengan teriakan Hian Hiong ini, maka soal siapa pembunuhnya seakan-akan sudah pasti ditimpakan atas diri Tan Ting Hei dan Hwe Klyong Siansu. Karena itu, maka ramailah semua orang mencaci maki. Kemudian Hwe Kho juga ikut bicara dengan suaranya yang sengaja dibikin-bikin, ini namanya ketulah, kualat. Habis, di masa hidupnya sulat tau sendiri suka cari perkara pada orang lain, maka sekarang dia harus terima hasil perbuatannya sendiri. Boleh jadi Tan Ting Hei dan si keledai Gundul Ho Klyong telah berbuat sesuatu yang kotor dan diketahui oleh sulocat, mungkin khawatir perbuatan mereka terbongkar dan disiarkan, maka Tan Ting Hei dan si Gundul Ho Klyong lantas membunuhnya untuk menutupi perbuatan mereka, dengan makian Hwe Kho ini, tidak hanya nama baik Su Jun Lui telah diolok-olok, bahkan nama baik Tan Ting Hei juga tercemar. Keruan Sumailan dan Tan Giyoki merasa tersinggung dan gusar tidak kepalang. Lebih-lebih Giyoki, ajahnya sekarang telah dituduh seakan-akan pasti adalah pembunuh Su Jun Lui, sudah tentu ia naik pitam, tanpa pikir lagi segera ia lolos pedang dan melompat ke depan, serunya dengan Matt melotot kepada Ho Ho Kho, Ho Ho Chiang Pua, kalau bicara hendaklah jangan seperti kentut. Apakah mulutmu perlu disikat dulu oleh tuan muda? Segera Meilan juga membuka suara dengan marah, selama hidupnya, setiap tindak tanduk ajahku cukup terang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siapapun juga. Apa yang kau maksudkan ketulah? Kenapa mesti kualat? Hahaha Hau Kho terbahak-bahak sambil mengebaskan kipasnya. Apa kalian hendak menantang berkelahi kepadaku, ca? Haha, ku kira lebih tepat bila kalian sepasang muda-mudi ini yang berkelahi sendiri, satu tanding satu, tanggung hebat, deh Giyoki tambah kalap karena dirinya diolok-olok, selagi ia hendak menerjang maju, sekonyong-konjong terdengar suara seorang yang menggelegar, jangan ribut, ini pembunuhnya telah datang. Suara itu sebenarnya masih sangat jauh, tapi begitu keras seakan-akan berada di depan situ dan memekak telinga. Mengenali suara itu, dengan menahan gusarnya Giyoki berkata, kebetulan, sekarang Ho Kho Lho Chiang Pua sudah datang sendiri, biarlah beliau sendiri yang menuntut keadilan dan membongkar pitnah ini di antara hadirin-hadirin itu banjak yang kenal Ho Kho Lho Chiang Su, tapi banjak pula yang cuma dengar namanya, tapi tidak kenal orangnya. Tapi semua orang tahu tak paderi itu sangat aneh, namun bijaksana dengan ilmu silat yang lain daripada yang lain jika paderi itu sudah muncul sendiri, maka mereka menduga tentu akan dapat menjaksikan keramaian lagi. Begitulah, sejenak sesudah suara seruan tadi lenjap, menjusul lantas terendus bau harum arak yang menusuk hidung, lalu muncul segera seorang Hwasyo tinggi besar dengan perutnya yang gendut sebagai gentong itu. Inilah dia Ho Kho Lho Chiang Su yang dinantikan itu. Dasar Hwasyo Sontolojo, maka tertampaklah sebelah tangan Ho Kho Lho Chiang Su membawa sebuah buli arak sambil tiada hentinya dicegukan ke dalam mulut, sedang tangan lain memegang sepotong paha anjing panggang yang belum habis dimakan, jubah paderinya yang terbuka itu memperlihatkan perutnya yang gendut sebagai perempuan yang bunting sembilan bulan. Air mukanya tampak merah bercah aja, sinar matanya tajam, jalannya sempojongan seperti mabuk, tingkah lakunya benar-benar rada sinting. Munculnya Ho Kho Lho Chiang Su membuat suasana ruang sembah yang an itu menjadi sunji senjap, perhatian semua orang tercurah kepada Hwasyo Sontolojo itu. Tapi Ho Kho Lho Chiang Su tampaknya seperti tidak pedulikan siapa-apa yang hadir di situ, dengan senaknya ia masih terus menggeragoti paha anjing sambil meneguk arak dan dengan jalan sempojongan ia mengelilingi ruang itu dan terkadang juga paha anjing itu digegip dahgan mulut, lalu tangannya merogoh saku dan mengeluarkan beberapa butir penganan sebangsa katia goreng dan dijejalkan ke dalam mulut dan dikuncah dengan lezatnya. Ketika tiba-tiba satu biji penganan itu jatuh ke tanah, maka jelas semua orang dapat melihatnya bahwa penganan yang disangka katia goreng itu kiranya adalah jangkrik bakar. Memang makanan pada risinting itu sangat aneh, mulai dari ular, kodok, bekicot sampai kepada keurang goreng, baginya justru adalah makanan yang paling lezat di dunia ini. Banjak di antara para hadirin yang mengunjukkan perasaan muak melihat kelakuan pader yang tidak taat kepada ajaran agamanya itu, terutama Ho Ho Khao telah memperlihatkan sikapnya yang menantang dan menghina. Rupanya hal ini diketahui Ho Leong Sian Su, Setiba di depan Ho Ho Khao, mendadak ia berhenti dan sodorkan paha anjingnya sambil berkata dengan tertawa, Anak manis, apakah kau kepingin makan dagingku ini? Tentu saja merah padam wajah Ho Ho Khao, dengan menahan rasa gusarnya ia balas mengolok-olok, Huh, masakah ada seorang hwasyo yang bertingkah semacam kau? Kalau mati kelakau pasti akan masuk neraka. Hahaha Ho Khao terbahak-bahak, apakah kau anggap makananku ini kotor? Huh, memang hwasyo suka makan segala jenis daging? Ja, hanya daging manusia saja aku tidak makan. Habis berkata, kembali ia meneguk araknya dan geragoti paha anjing lagi dengan lahapnya. Melihat kelakuan Ho Khao yang gila-gilaan itu, badan Melan tampak tergetar dan segera hendak mendam peratnya, namun Kim Hiao Hang tiba-tiba telah menjawilnya agar sabar dulu. Sesudah menenggak araknya lalu kemudian Ho Khao Sian Su mengakak dan tiba-tiba berseru, Sulotau, wahai, Sulotau! Sungguh tidak jana, dengan ilmu silatmu yang maha tinggi itu akhirnya terjata kau juga mampus tak karuan jentru nganja. Dan baru sekaranglah kau kenal betapa kelihayanku, ja anehnya, setefah suara ketawanya itu, tiba-tiba suaranya berubah menjadi parau dan akhirnya menjadi terguguk seperti orang menangis sedih. Melihat kelakuan paderi yang angin-anginan itu, Kim Hiao Hang, si Dewi bertangan cantik, menjadi aseran, serunya mengejek, keledai gundul Ho Leong, kau sudah membunuh orang, sekarang kau masih pura-pura tikus menangisi kematian kucing. Tiba-tiba Ho Leong melotot, ia pandang para hadirin dengan sikap yang menghina, lalu menjawab olok-olok Kim Hiao Hang tadi, huh, kau perempuan busuk ini tahu apa? Apakah kau tahu mengapa aku tertawa lalu menangis karena dimaki secara kotor? Segera Kim Hiao Hang bermaksud melabrak Sonto Lojo itu. Namun Pui Teg Piao sudah mendahului mencegahnya, katanya kepada Ho Leong Sian Su, Ho Leong Gundul, para hadirin yang berada di sini siapa yang tidak kenal kau adalah orang gila jika menangis lalu tertawa atau sebaliknya, renemangnya siapa yang heran, huh, kalian sebangsa kerocok-kerocok tukang gegares ini tahu apa? Aku justru tertawa karena kegoblokan kalian yang tak becus ini. Dan aku menangis sudah tentu bukan menangisi kalian, sebab biarkan kalian mampus semua juga tiada harganya untuk ditangisi, sebaliknya aku menangis adalah karena wafatnya sobat lama, kata Ho Leong dengan sikap yang mengejek. Karena diolok-olok dan dicaci maki, tentu saja semua orang sangat gusar. Tapi pertama Ho Leong memang terkenal suka gila-gilaan, kedua, ilmu silatnya juga sangat tinggi, maka tiada seorang pun berani mendahului melabratnya. Sejenak kemudian, dengan sungguh-sungguh dan kering puitek Piau bertanya pula, Ho Leong Gundul, hendaklah kau mengaku terus terang saja supaya kau tidak mati penasaran. Nah, katakan, buat apa kau mesti membinasakan sujun Lui? Tiba-tiba Ho Leong garuk-garuk kepalanya yang gundul tapi tidak gatal itu, sesudah termangu-mangu sejenak barulah menjawab, ija, buat apa ja aku mesti membinasakan sulatau semua orang saling pandang dengan bingung mendengar jawaban itu. Habis, apakah sujun Lui bukan kau yang membunuh nja puitek Piau menegas? Bukan, kau sendiri yang bilang aku yang membunuh nja sahut Ho Leong dengan acuh-ta'acuh. Hei Tianheong merasa sebal bicara dengan orang sinting itu, mendadak ia membentak, sudahlah, tidak perlu banjak omong dengan dia, bicara dengan orang gila biar tiga hari juga takkan habis. Pendek kata, utang, jiwa bajar jiwa, sekarang juga kita harus minta pertanggungan jawab nja habis berkata, terus saja ia mengirimkan pukulan dasjat ke arah Ho Leong Sian Su. Nanti dulu. Nanti dulu. Biar ku periksa lagi seru Ho Leong sambil julurkan sisa paha anjing yang belum habis digeragoti itu untuk memapak pukulan Hei Tianheong. Sudah tentu Hei Tianheong serbarun jam menghadapi tangkisan yang tidak pernah terdapat di dalam kitab ilmu silat itu, jika dia teruskan hantamannya, tentu lebih dulu harus memegang paha anjing yang disodorkan Ho Leong itu. Karena itu, terpaksa ia tarik kembali tangannya dan urung memukul. Kemudian Ho Leong lantas mendekati peti jenazah Su Junlui, ia mengamat-amati lalu mengetok peti mati itu. Ia ketok sini dan ketok sana seperti sedang mendengarkan apa-apa. Melihat kelakuan pada risinting itu, semua orang menjadi gusar. Sekonyong-konjong dari belakang tirai sana menjambar sinar pedang yang mengarah punggung Ho Leong Sian Su. Ketika semua orang berpaling, kiranya penjerang itu adalah Kim Hiao Hang. Saat itu Ho Leong berdiri membelakangi Kim Hiao Hang, serangan pedang kilat itu adalah ajaran tulen dari Su Junlui, apalagi paderi sinting itu tampaknya sedang mencurahkan perhatiannya atas peti mati, maka semua orang menduga jiwa paderi itu pasti akan melajang di bawah tusukan pedang. Tak terduga, punggung Ho Leong Sian Su seperti bermata saja, dengan acuh tak acuh ia sodorkan paha anjing yang dipegangnya itu ke belakang sehingga tusukan Kim Hiao Hang itu mengenai daging anjing yang ngempuk, lebih celaka lagi ialah pedangnya seperti terkena batu sembrani, tersedot kencang dan susah untuk ditarik kembali. Bahkan tangan Kim Hiao Hang lantas merasa panas seperti dibakar, daging anjing itu rasanya seperti besi bakar. Keruan Hiao Hang ini onjak telabahkan. Terpaksa ia lepaskan pedangnya. Kemudian Ho Leong Sian Su memutar tubuhnya dan mendingus kepada Kim Hiao Hang, Hek Tometer, pantas gurumu bilang kau ini sangat keji dan culas, jatanya memang benar ia bicara dengan menggunakan kepandayan toan ingjit bit atau mengirimkan gelombang suara sehingga yang mendengar hanya Kim Hiao Hang dan Mei Lan saja. Seketika Mei Lan tergetar, ia merasa perbuatan suhengnya itu memang terlalu rendah dan pengecut. Sebaliknya orang lain lagi ribut membicarakan kelakuan Ho Leong Sian Su Jaak mengetuk peti mati tadi, sebab mereka kenal HWE Yang Jiu, ilmu pukulan tangan berapi, suatu kepandayan tunggal Ho Leong, dengan ketuk peti mati seperti tadi bukan mustahil jenazah di dalam peti sudah hancur lebur. Ho Leong keledai gundul, demikian Pui Tek Piao lantas berteriak pula, kau sudah membunuh Sulatau, sekarang kau menghancurkan majatnya pula, sungguh kejam kau namun Mei Lan yang seharusnya juga mesti marah kepada Ho Leong Sian Su terjata termangu-mangu entah apa yang sedang dipikirkan. Dalam pada itu Ho Leong sudah lantas berkata, apa kalian hendak berkelai? Haha, marilah biarku hajar adat dulu kepada kalian kaum kerocok ini. Hajolah keluar sana habis berkata, segera ia lemparkan pedang yang dirampasnya dari Kim Hiau Hang tadi. Tampaknya pelahan saja ia lemparkan pedang itu, tapi tau-tau senjata itu ambles hampir menghilang ke dalam tanah. Kagum sekali Pui Tek Piao atas lawakang paderi sinting itu. Tapi ia pun tak mau kalah gertak, segera ia pun unjukkan kemampuannya, sekonyong-konjong ia melompat ke depan ketika sampai di atas pedang yang menancap di dalam tanah itu, ujung kakinya sedikit menutul di atas gagang pedang, menjusul mana orangnya terus berjumpalitan keluar pintu segesit kera. Ketika belum lagi semua orang mengetahui apa yang telah terjadi, tau-tau terdengar Hok Liyong Siansu telah bertepuk tangan memuji, memang kera yang hebat, perkelahian ini tentu akan ramai sekali waktu semua orang memandang ke tempat pedang yang menancap di dalam tanah tadi, terjata gagang pedang dengan sebagian kecil batang pedang itu sudah patah dan terpegang di tangan Hok Liyong Siansu. Rupanya dengan sekali injak dan sekali pancal tadi, maka gagang pedang itu telah kena dipatahkan dan dipentahkan untuk menjerang Hok Liyong Siansu, namun keburu ditangkap paderi itu. Begitulah, maka segera Hok Liyong Siansu menjusul keluar ke pekarangan di depan rumah. Dalam pada itu Pui Tek Piau sudah menantinya dengan bersiap-siap. Ketika semua orang ikut menjusul keluar untuk menonton pertarungan itu, sementara itu Hok Liyong dan Pui Tek Piau pun sudah mulai bergebrak dengan ramai. Tertampak angin pukulan menderu disertai hawa yang panas, dalam lingkaran 2-3 meter semua orang merasa seperti digarang. Tapi Pui Tek Piau dapat melajani lawannya dengan tidak kurang tangkasnya, ia melompat ke sini dan melejit ke sana dengan gesit, sesuai dengan julukannya sebagai cetian tai sung, ia dapat menggunakan kelincahannya untuk menghindarkan setiap hantaman Hok Liyong Siansu, bahkan juga balas menjerang dengan mencakar dan sebagainya. Suatu ketika, mendadak Pui Tek Piau melompat maju dengan cepat, sekai cengkeram, dengan tipu Kim Kau Tiawoto atau Sikera mencuri buah to, segera perut Hok Liyong Siansu hendak dicakar. Hok Liyong kaget juga oleh serangan lawan yang berani mendekat itu, cepat ia menggeser ke samping dan kontan balas menghantam dengan telapak tangannya ke lambung Tek Piau. Untuk menangkis terang tak sempat lagi, sedangkan serangan Hok Liyong itu menutup jalan belakangnya, terpaksa Pui Tek Piau mendekat tubuh dan cepat menggunakan tutukan jarinya untuk memapak telapak tangan Hok Liyong dengan gerak tipu HW Etiong jilat atau mencari beras di dalam api. Rupanya Hok Liyong kenal betapa lihainya tutukan jari itu, maka cepat ia meloncat mundur sambil melancarkan hantaman pula ke muka Pui Tek Piau. Bagus Rupi Tek Piau, ia pun memapak dengan suara hantaman sehingga kedua telapak tangan terbentur, plak, telapak tangan mereka seperti lengket menjadi satu, masing-masing lantas mengerahkan tenaga sepenuhnya. Sekali ini kedua orang saling menguji wekang masing-masing, kedua orang sama-sama berdiri tegak dengan mata melotot seperti ajam jago aduan. Semula Pui Tek Piau terdesak mundur dua tindak, lalu Hok Liyong tergetar mundur tiga tindak, akhirnya dari ubun-ubun kedua orang sama-sama menguapkan hawa putih. Melihat keadaan, kedua orang itu, para tokoh yang menjaksikan itu menduga bila tenaga dalam mereka sudah terlalu banyak dikerahkan, akhirnya kedua orang pasti akan sama-sama ruginya. Begitulah kedua orang itu bertempur dengan sengit dan tampaknya pasti akan sama-sama menggeletak bila tidak dilerai, namun dalam keadaan mengadul wekang secara mati-matian itu, tentu saja tiada seorang pun yang berani memisah mereka apabila tidak mempunjai wekang yang jauh lebih tinggi dari mereka. Dalam keadaan yang kenting itu, tiba-tiba tertampak sesosok bajangan putih berlari keluar dari dalam rumah, orang itu mengacungkan sehelai kertas sambil menerjang ke tengah pertarungan Hotli Yong Siansu dan Puitek Piau itu sambil berteriak, harap kedua Chiampu berhenti dulu kiranya orang itu adalah Meilan. Karena datangnya terlalu cepat sehingga untuk mencegahnya sudah terang tak keburu dan tempatnya akan segera tergencet di tengah tenaga pukulan kedua jago itu. Pada saat itu pula mendadak tertampak Tan Giyoki mengajun tangannya, seketika Meilan merasa Kiok Tihiat di dengkulnya terasa kesemutan, tubuhnya terus jatuh tengkurep ke depan. Keruan semua orang terkejut dan khawatir, semua orang menjangka maksud baik Giyoki itu sebagai serangan keji. Dengan gusar kuantang Tenghou Hei Tianhyang dan Godi Sanjin melompat maju berbareng untuk mengadang di depan Tan Giyoki. Sedang Kim Hiau Hang yang juga ikut menerjang maju terus ajun pedangnya dan membacok kepala Giyoki. Tampaknya jiwatan Giyoki tentu akan melayang di bawah kerojokan tiga orang itu, pada saat itulah tiba-tiba dari sana melompat tiba seorang tua dengan berjenggot putih, sekali orang tua itu mengebas lengan bajunya, kontan pedang Kim Hiau Hang itu tersampuk menceng ke samping, bahkan Hei Tianhyang dan Godi Sanjin juga tergetar mundur oleh angin kebasan yang hebat itu. Mencusul orang tua itu kebaskan lengan bajunya lagi ke samping lain, seketika serangkum angin keras menjambar ke tengah telapak tangan Hok Liyong Siansu dan Pui Tek Piau sehingga kedua orang yang sedang mengadu lukang itu terpisah, mereka terhuyung-huyung mundur dengan nafas lega dan terhindar dari mara bahaja pendatang itu kiranya tak lain tak bukan adalah Pek Jiyusin Ciam Tan Ting Hei. Dengan kering Tan Ting Hei terdiri di tengah kalangan sambil mengerling sekeliling kepada para hadirin. Hanya dengan kebasan lengan bajunya saja ia telah menjelamatkan jiwa Melan dan memisah pertarungan Hok Liyong Siansu dan Pui Tek Piau yang hebat ini, maka betapa hebat puwekang si jarum sakti seratus tangan orang sitan ini dapatlah dibajangkan. Sudah tentu semua orang merasa kebat-kebit, seorang Hok Liyong Siansu saja sudah susah dilawan, apalagi sekarang kedatangan seorang Tan Ting Hei yang lebih lihai pula, tampaknya sakit hati Sumailan hari ini tentu susah dibalas. Di antara para hadirin itu Hei Tian Hang adalah seorang yang pemberani, segera ia berseru, Tan Ting Hei, mentang-mentang kau lebih kuat, lalu kau berani berbuat secara tidak semenemena. Kau sudah membunuh aja orang, sekarang putramu hendak mencelakai anak perempuan orang pula, biar bagaimana angka ramur kamu, hari ini kami sudah pasti akan menuntut keadilan padamu. Utang jiwa bajar jiwa, jangan kau harap lolos dari peradilan orang banjak, Tan Ting Hei tertampak tercengang juga mendengar teguran Hei Tian Hang yang gagah berani itu. Tapi ia tidak menjawab, mendadak lengan bajunya mengebas pula sehingga Sumailan terangkat bangun oleh suatu tenaga yang kuat, kakinya yang kaku kesemutan tadi lemas dan dapat bergerak leluasa kembali. Hian Tip Li, keponakan yang baik, kedatanganku ini adalah untuk membuat terang perkara tewasnya ajahmu, apakah kau percaya bahwa pembunuh ajahmu adalah diriku? Tanya Tan Ting Hei. Dengan termangu-mangu mailan memandangi orang tua itu, tiba-tiba sinar matanya berubah tajam, ia mengerling ke sekeliling para hadirin, lalu menatap Tan Ting Hei lagi dan menggeleng kepala sebagai jawaban pertanjaan orang tua itu. Baiklah jika demikian, kata Tan Ting Hei sambil memandang ke arah para hadirin. Lalu sambungnya, dan sekarang urusan terbunuhnya ajahmu kuambil loper, tindakan selanjutnya segera akan kuatur, seketika semua orang menjadi geger dengan adanya perubahan mendadak itu, dari tertuduh sekarang Tan Ting Hei akan menjadi penuntut malah, habis siapakah pembunuh yang sesungguhnya? Diam, tenanglah tiba-tiba Ting Hei berseru. Urusan ini tentu akan segera diibikin terang, peristiwa pembunuhan ini harus ku bikin beres jika para hadirin ada yang meragukan aku sebagai pembunuhnya, bila ada yang dapat menunjukkan bukti yang jata dan masuk di akal, maka aku siap untuk segera menerima setiap akibat hukumannya. Aku orang sitan ini bukanlah manusia yang takut mati, sikap Tan Ting Hei biasanya ramah-tamah, tapi ketika berbicara sekarang sikapnya kering dan ucapannya tegas. Sudah tentu semua orang terpengaruh dan suasana lantas tenang kembali seketika. Tanpepek, bukankah jarum ini adalah senjatamu? Tiba-tiba Meilan bertanya samibil mengunjukkan sebatang jarum halus. Benar sahut Tan Ting Hei tanpa ragu-ragu. Karena pengakuan yang terus terang itu, seketika para hadirin gempar pula dan menuduh Tan Ting Hei hanya putar lidah saja, sudah terang jarum yang menewaskan jiwa Sujun Lui itu adalah miliknya, tapi masih berani berlagak orang yang tak berdosa. Namun Meilan lantas tanya lagi, dan surat ini apakah berasal dari Tan Pepek, lalu ia menjodorkan sepucuk surat kehadapan Ting Hei. Dan belum lagi surat itu diterima Tan Ting Hei, sekonyong konjong Kim Hiau Hang memburu maju hendak merampas surat itu sambil berseru, Adik Lan, buat apa kau banjak bicara dengan manusia berhati binatang seperti dia tapi dengan cepat Meilan sempat menarik kembali tangannya dan balas membentak, Su Heng, urusan kematian aja akanku selesaikan sendiri, tidak perlu kau ikut campur Kim Hiau Hang menjadi mengkeret oleh dam peratan itu. Namun ia tidak kurang akal, tiba-tiba ia berseru kepada orang banjak, Heho Lo Chiampu dan para hadirin yang mulia, atas terbunuhnya Su Hu, rupanya pikiran sehat Sumo Ai menjadi terganggu. Padahal kematian Su Hu sudah jelas sebab musababnya, bukti-bukti juga sudah cukup kuat, pembunuhnya juga sudah berada di sini, hendaklah kita jangan mau tertipu lagi, marilah kita beramai menangkap mereka dahulu, kalau perlu kita cinti yang hancur lulu mereka karena hasutan itu, semua orang agak terpengaruh dan sama bersiap-siap hendak menjerbu maju. Sebaliknya Tanting Haye juga tidak gentar, dengan muka membesi ia berkata dengan mendengus, Hektometer, bukti. Sekali lagi bukti. Sekali lagi bukti. Aku justru ingin memberi bukti juga Ja. Memang buktinya sudah njata, aku sudah tahu jelas siapa pembunuh Ja Serumailan tiba-tiba. Benar, anggaplah aku pembunuh Ja Timbrungo Leong Siansu dengan angin-anginan. Tidak, kata Meilan. Pembunuh aja bukankah Lok Leong Lo Chiampo dan juga bukan Tan Pepek, tetapi adalah-adalah manusia berhati binatang itu, sampai di sini tiba-tiba jari Meilan menuding ke arah Kim Hiau Hang. Seketika muka Kim Hiau Hang tampak sebentar merah sebentar pucat, cepat ia menjawab, Sumoai, tutup bacotmu bentak Meilan. Siapa sudi menjadi sumoai-mu? Kau manusia berhati serigala, murid durhaka. Sejak hari pertama waktu memeriksa kematian aja aku sudah merasa curiga, sebab di atas meja tertaruh dua cangkir teh, ini terang salah satu kesalahan permainan sandiwaramu, sebab kedua Lo Chiampo yang hendak kau fitnah sebagai pembunuh ini biasanya tidak suka minum teh, tapi selalu minum arak. Hal ini cukup diketahui aja, makanya beliau tidak pernah menjuguh kedua Lo Chiampo itu dengan teh. Besoknya ketika Tan Su Heng berkunjung kemari, begitu menerjang keluar segera kau menjerangnya secara keji, maksudmu hendak membunuh Tan Su Heng agar peristiwa meninggalnya aja ini meluas urusannya dan dengan demikian kau dapat melaksanakan maksud jahatmu. Apalagi tadi dengan pakaian berkabung diam-diam kau membawa senjata dan secara tiba-tiba hendak menjerang Hok Liyong Lo Chiampo, pantas Hok Liyong Chiampo mengatakan aja pernah bilang watakmu culas dan keji. Kesemuanya itu sudah semakin mejakinkan rasa curigaku padamu, dan sekarang diperkuat lagi dengan surat yang ku ketemukan ini, surat apakah itu tiba-tiba pulitek piyaur nenjela. Air muka mailan menjadi merah jengah. Maka Tan Ting Hai yang telah menjawab, itu adalah suratku kepada Su Heng, surat lamaran mendengar ini, baru sekarang semua orang paham duduknya perkara. Rupanya diam-diam Kim Hiao Hang sangat mencintai mailan, tapi lama-kelamaan Su Jun Lui mengetahui sifat muridnya itu bukan manusia yang jujur, tapi berhati culas. Maka diam-diam orang tua itu ada maksud hendak terima lamaran keluarga Tan, jaitulah marantan Giyoki kepada mailan. Hal inilah yang membangkitkan rasa sirik dan dendamnya Hiao Hang sehingga tidak segan mengatur siasat keji untuk membunuh gurunya sendiri agar dapat mempersunting Seng Sumo Ai. Begitulah karena rahasianya terbongkar, maka Kim Hiao Hang menjadi gugup, tapi ia masih coba memela diri, tuduhan Sumo Ai benar-benar tidak beralasan. Habis, dari manakah datang jajarum yang menewaskan suhu itu namun Tan Giyoki segera menerangkan bahwa pada kunjungannya yang dahulu ia pernah kehilangan sebatang jarum ketika diajak latihan bersama Hiao Hang. Begitu pula tentang bekas hangus pukulan Hwe Yam Jiu ditapak tangan Su Jun Lui itu pun adalah palsu. Karena kuatir bukti palsu itu diketahui, maka ia telah menghancurkan jenazah Sang Guru di luar Tau Mailan. Dari itu Ho Kliung Sian Su telah ketuk peti mati, rupanya dia memang sudah menaruh curiga. Dan ketika peti mati segera dibongkar, maka semua arang dapat menjaksikan isinya memang betul bukan jenazah, tapi adalah batu belaka. Karena sudah terbongkar tipu muslihatnya, terus saja Kim Hiao Hang hendak melarikan diri. Namun Sumailan sudah bersiap sebelumnya, sambil mementak gusar, segera ia melompat maju dengan ginkangnya yang tinggi, sekali pedangnya bergerak, tanpa ampun lagi punggung Kim Hiao Hang tertembus, ia hanya sempat menjerit ngeri sekali, lalu roboh tak berkutik lagi, jiwanya melayang untuk menebus dosanya. Tamat.